selamat menikmati melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini teman-teman sekalian pada edisi kali ini di ngaji Ramadan edisi kedua hari kedua kita akan membahas tentang salah satu permintaan sahabat kita tentang bagaimana hukumnya orang melakukan suntik pergi ke dokter suntik pada siang hari Ramadan teman-teman sekalian saya membawa kitab namanya Al-Mahali Karangan Jalaluddin Al-Mahali yang dihasilkan oleh Kul Yubi Umayroh sangat terkenal kitab ini karena digunakan untuk kurikulum ada yang di tingkat alia ada di matali terkait dengan hal-hal yang mematalkan puasa teman-teman sekalian memang diantaranya adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh kemudian tubuh ini oleh ulama dimaknai dengan jauh jadi tidak sembarang bagian dalam tubuh tapi jauh jauh adalah rongga yang ada dalam tubuh sehingga di dalam Al-Mahali coba kita simak redaksinya jadi makanan itu sesuatu itu kalau masuk ke dalam tubuh kemudian sampai ke rongga dimang ini adalah kepala kemudian batni perut am'ak ini adalah usus kemudian musanah ini kandung gemih maka semuanya adalah membatalkan puasa kemudian jadi pertanyaan adalah apakah semua makanan atau sesuatu yang masuk sampai ke empat rongga ini kemudian membatalkan lebih lanjut di dalam Al-Mahalinya disebutkan jadi syarat lain disamping dia masuk ke rongga jalan untuk masuk ke jauh itu harus manfaat jadi berupa jalan atau lubang yang ada di tubuh kita jadi lubang-lubang yang ada di tubuh kita baik yang asli maupun buatan atau baru seperti pecah dan seterusnya maka ini nanti kalau terpenuhi jadi sesuatu atau makanan itu masuk di dalam jauh rongga-rongga tadi yang ada di tubuh kita kemudian lewatnya ini juga manfaat ini lubang-lubang dalam tubuh maka baru sesuatu yang masuk ini membatalkan puasa nah manfaat itu seperti apa contohnya mulut ya mulut, hidung kemudian anus kemudian alat kelaminya perempuan ini semuanya adalah namanya manfaat nah oleh sebab itu apabila dua itu tidak terpenuhi seperti sesuatu masuk di dalam jauh ya rongga dalam tubuh tapi jalannya tidak manfaat seperti lewat pori-pori maka tidak membatalkan puasa atau kebalikannya jadi lewat manfaat tapi ternyata tidak sampai jauh ini juga tidak membatalkan puasa nah oleh sebab itu orang yang disini wal iktikhal jadi walayadurul iktikhal wain wajadatokmahum bihalaki jadi ada seorang yang memakai celak kemudian sekalipun apa ini kelihatan mengangal begitu kemudian masuk ke halak-halaknya itu ketenggoroannya ini juga tidak membatalkan puasa karena lewatnya anda melewat masal dari sini dapat kita analogkan dapat kita tangdirkan bahwa orang yang melakukan suntik di siang hari tentu tidak membatalkan puasa jadi baik lewat kulit atau lewat lewat ototnya atau lewat saluran darahnya ini kalau kita analogkan ini tidak membatalkan puasa sekalipun zat-zat ini masuk ke jauh kerungan yang di dalam tubuh apakah itu kandung kemiat apakah itu usus apakah itu perut tidak membatalkan puasa tapi saya sepakat dengan pendapat beberapa pelama bahwa puasa ini tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum kemudian lupa akan makna sesungguhnya dari puasa sehingga yang memaksa tetap puasa maka lebih baik sekalian itu dibatalkan kalau terpaksa nah oleh sebab itu siapapun yang melakukan puasa hendaknya ditunda sampai mahrib kalau memang butuh hajat terpaksa ya monggol tidak apa-apa tapi untuk yang satu ini yakni suntik yang zatnya adalah bukan ubat tapi energi vitamin asumpan makanan dicairkan dan seterusnya maka ini sebaiknya dihindari artinya diputuskan saja itu batal puasanya karena bertolak belakang dengan hikmah-hikmah atau tujuan puasa barangkali itu yang bisa kita sampaikan sekali lagi kita berharap marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kita kemudian imun kita di masa-masa pandemi covid-19 yang belum reda mudah-mudahan dengan kekebalan tubuh yang kuat kemudian iman yang kuat kita dijaga oleh Allah SWT demikian wallahul mu'afiq ilaq mitarik dari kamar pondok pesantren taruh salam semberingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.